Ya, ekspedisi Kebangsaan Pemuda Muhammadiyah sampai di Kota Banda Aceh setelah melakukan beberapa kegiatan di Kota Medan dan beberapa kota di sepanjang jalur pantai timur Sumatra mulai dari Langsa, Biren, Banda Aceh, dan Kota Sabang. Dialog Kebangsaan di Kota Banda Aceh sama seperti yang berlangsung di Kota Medan, berlangsung dalam suasana santai dan bersahabat. Atta Kofi menjadi lokasi dialog yang dikemas dengan tema Kopi, Bungo, dan Dialog Kebangsaan mengembirakan keberagaman memajukan Indonesia. Pada dialog yang dihadiri tokoh budaya dan lintas agama itu menghadirkan tiga narasumber yakni Daniel Anzar Simanjuntak sebagai pimpinan ekspedisi kebangsaan, Tuan Kumirza Kemala Putra Aceh dan staf Menteri ASDM, dan Hardy, staf khusus Menteri ASDM. Daniel menjelaskan konsep ekspedisi kebangsaan yang dilakukan pemuda Muhammadiyah dari Sabang hingga Merauke. Pada ekspedisi kebangsaan itu, tim menggunakan skuter dan di beberapa kota yang disinggahi dilakukan dengan berbagai kegiatan seperti dialog kebangsaan dan bersih-bersih rumah ibadah. Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Aceh, Iskil, yang menerima rombongan ekspedisi kebangsaan mengatakan, persoalan merawat keberagaman menjadi sangat penting karena ada indikasi ancaman keberagaman itu. Iskil mengatakan, ekspedisi kebangsaan perlu mendapat dukungan dari eksponen pemuda lainnya. Menyambut dengan sangat baik dan atusias program Repubinan Pesat Pemuda Muhammadiyah dalam rangka ekspedisi kebangsaan. Saya berpikir bahwa program ini sangat penting untuk dilaksanakan dalam rangka merawat keberagaman di Indonesia yang barangkali dalam akhir-akhir ini seperti ada masalah sedikit. Jadi, program Pemuda Muhammadiyah mengambil gagasan untuk ekspedisi kebangsaan ini saya pikir perlu didukung oleh seluruh, bukan hanya Pemuda Muhammadiyah, tapi pemuda-pemuda lain dari lintas budaya, mungkin dari lintas agama, sehingga nilai-nilai kebangsaan yang telah dirawat, yang telah dirajut oleh para pendakonu kita, para pondi kepadar, para pendiri bangsa ini akan tetap tidak terjaga. Tim ekspedisi kebangsaan sampai di Banda Aceh ahad dini hari, selanjutnya pada ahad siang hari, tim berangkat menuju kota Sabang. Saiful Hadi, Agus Naidi Budaya, Yaumil Fauzi, memberitakan dari kota Banda Aceh. Terima kasih telah menonton!